Terima kasih. Aku panggil kamu siapa ya? Gala. Aku Sinar. Dari mana, Udap. Dia emang kerja sama saya, Bang. Jadi bener. Ini kerjaan Sinar sebenernya. Dia gadis yang lukum. Tapi dia bukan cewek baik-baik. Tidak! 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 Pak Syed, sebaiknya duduk dan masuk dulu kita ke dalam. Masalah ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Saya yakin, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Ayo silahkan masuk. Ayo, jemput. Ayo, Pak Syed, silahkan. Saya punya buktinya. Saya gak cuma denger, tapi saya ngeliat sendiri. Sinder datang ke rumah itu. Dan saya tahu, siapa orang yang bantu dia kerja di situ. Apa maksud omongan kamu itu? Pak Syed, saya akan panggil di sini. Lepaskan sini sekarang. Kak, duduk apa kamu ke sini? Jadi bener kan kamu kenal sama dia? Ini bukti, kalau semua yang dia ceritakan mengenai sinar adalah benar. Gus, sekarang lo jelasin semuanya. Siapa sinar sebenarnya? Semua yang telah dikatakan oleh Syed. Memang benar. Maaf om, tante. Sinar memang pelacur. Dan saya, saya orang yang selalu nemenin sinar dan mencarikan sinar pelanggan. Enggak, bohong. Itu bohong. Kamu udah ngejebak aku. Kamu fitnah saya. Ibu. 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 Ini gak betul. Orang ini bohong. Dia bohong. Tadi kamu bilang kamu kenal sama dia. Sekarang kamu bilang dia pembohong. Siapa yang sebenarnya pembohong? Kamu pembohong! Sampai rumah. Aku gak bohong, tante. Benar, aku pernah ketemu sama dia. Hanya satu kali. Dia yang menyuruh aku datang ke rumah itu. Tapi karena dia bilang adik aku ada di dalam sana. Dan aku... Aku ungu. Oh, oh. Aku gak... Udah sinar, kamu gak usah ngerang-ngerang cerita kayak gitu. Kalau udah pelacur, pelacur aja. Mungkin bawa-bawa namanya segala lagi. Syed. Mama nyesel ya? Sudah setuju dengan pertunangan ini. Aku bukan seperti itu. Lu tuh siapa? Hah? Feri. Lu tuh siapa? Feri, Feri. Lu ngomong apa? Fer, ngapain lu pindah adik gue? Adik gue gak pelacur. Siapa lu? Ngomongin jujur. Lu ngomongin jujur sekarang! Jangan, jangan, jangan. Fer! 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 Kakak! Kamu! Fer! Sudah! Cukup, cukup, Feri. Feri, sudah! Sudah lepaskan! Malu kita ambil orang! Sudah! 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 Malu kita dilihatlah! Siapa yang nyuruh? Abang! Abang! Siapa yang nyuruh? Kenapa lu? Kenapa lu kepadamu gua? Tanya sama ade lu! Kenapa harus gua? Siapa bilang adek gua pelacur? Yang bilang adek gua pelacur siapa? Hei! Ya Allah! Sudah! 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 Stop! Ya udah! Malu kita ribu-ribu dilihat oleh tetangga! Sudah ya! Di rumah diselesaikan! Di rumah diselesaikan! Bawa dia ke rumah! Ayo! Ayo! Ayo Sayy! Kita ke rumah! Mama udah langsung dilagin minyak kaki di rumah ini! Siapa? Cik Nurul! Sayyid! Diam Nurul! Seram! Diam! Eh Fer! Kok lu sampe gituin dia sih? Kalo lu mau marah? Marah sama ade lu! Gus! Boleh cabut Gus! Gue ngomong sama Feri! Sudah Fer! Kita bicara di dalam! Malu dilihat setangga! Mari jom! Kita masuk di dalam! Ya pak! Ini juga ngapain malam-malam pada nonton! Bubar! Pulang! Ayo pulang! 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 Tante! Tante dengerin dulu penjelasan kami! Ada orang yang benar-benar ingin fitnah aku! Sinar denger! Saya membatalkan pertunangan ini bukan karena saya denger gosip! Tapi anak saya melihat sendiri kalo kamu masuk ke rumah pelacuran itu! Beneran malam! Aku di jebak! Bahkan aku gak tau kalo tempat itu adalah tempat pelacuran! Sayyid! Tolong percaya sama aku ini gak bener! Aku di jebak! Kamu gak mungkin gak tau! Udah lah! Kamu gak perlu ngelak lagi! Karena aku! Gak perlu penjelasan dari kamu! Ayo pak! Kita pulang! Tunggu! Saya tidak punya urusan lagi dengan kalian ya! Masalah ini sudah selesai! Jadi tidak ada lagi yang perlu dibicarakan! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Tunggu Jeng Nurul! Saya mohon jangan patalkan pernikahan mereka! Hidup anak saya akan sengsara! Jeng Nurul! Saya mohon! Jeng! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Jeng Nurul! Pasti takkan baik Pantasnya kamu mencintai Yang juga cintai dirimu Cinta kamu Lepaskanlah Katamu Dengan aku Biarkanmu senang Bilang berat Melupakan aku Dan pulang saja Lepaskanlah Katamu Gimana keadaan ibu dok? Ibu baik-baik saja kan? Kalian ini gimana sih? Saya kan sudah bilang Bu Ayu jangan sampai stres Apalagi sampai mengalami tekanan berat Sekarang sakit jantungnya kumat lagi Kalian ingin Kalau ibu Ayu Segera meninggal Sinar Bertahun-tahun kamu mengurus dan merawat ibu kamu Kenapa kamu sampai lengah? Kamu kan tahu Ibu Ayu jangan sampai mengalami stres Maafin aku Aku juga nggak tahu Kenapa bisa seperti ini? Sinar Ibu 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 maafin aku Sinar Kamu nggak salah Nat Syukurlah Sekarang ibu Ayu sudah sadar Kalau gitu Saya permisi dulu Baik dokter Terima kasih banyak Baik semuanya Terima kasih dokter Sinar Sinar Kenapa kamu menangis nak? Ibu nggak percaya sama umumannya Syed dan Tan Penurul Anak Nggak anak Ibu nggak akan pernah percaya perkataan mereka Kalaupun matahari terbit di barat Ibu tahu Anak ibu nggak akan pernah melakukan perbuatan itu Maafin aku bu Maafin aku ya Sinar Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Syed sampai menuduh kamu seperti itu? Nggak tahu Aku cuma ingat Waktu itu aku lagi beres-beres rumah Terus aku dapat telepon dari seseorang Aku juga nggak kenal siapa Orang itu cuma Dia bilang kalau Sinta kecelakaan Makaan Orang itu menyuruh aku datang ke suatu tempat Akhirnya aku masuk ke dalam rumah itu Aku baru sadar Ternyata tempat itu Tempat nggak bener Aku pun nggak tahu Sudah Kita nggak usah persoalkan lagi masalah ini Yang penting Yang penting Sinar sudah kembali dengan selamat Iya Saya Seter Berarti lo mau kemana lagi jalannya Hehehe Hehehe Eh, dan Bob Bang, nah Ini dia nih bang 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 Tolong bantuin dong bang Sterku udah mati nih bang Abang kan paling jago Ampus lo buat tak Jagoan kau ini datang Bisa aja lo Bob Wah Dia malah masuk, bukan bantuin Hehehe Sain lo Udah nih, tutupin nih Udah jalanin dulu punya gua Atau gue balik lagi Buka bang Udah jalanin dulu punya gua Bang 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 Apangan apa sih? Pagi-pagi mau kau udah di teko Hah? Nggak baik bang Kata orang tua Jauh loh dari rezeki Semalam Apang kemana? Ditungguin nggak dateng-dateng Sorry Bob Semalam ada kejadian nggak ngenakin Bob Makanya gua nggak dateng ke tempat lu Gua nggak ngabarin juga Apaan bang? Hah? Ada apa? Sinar Bob Sinar? Iya Kenapa? Gua ketemu Sinar di rumah Bu Ardil Astaghfirullahaladzim Ternyata Sinar coweng nggak bener bang Kan gua belum selesai cerita Bob Jadi ceritanya gini Bob Semalam tuh gua nggak sengaja ngeliat Sinar Dia sama laki-laki yang pernah ke bengkel ini Apalagi ada polisi dateng lagi Ke tempat mau digerbuk Gua selamatin dia Pas lagi di motor Sinar cerita panjang lebar Gua nggak tau nya bener Dia di jebak makanya dia dateng ke rumah Bu Ardil itu Hmm? Dia dateng ke situ Karena itu laki-laki bilang Ada adiknya disekap disitu Yap Ini namanya pertanda bang Pertanda kalo abang sama Sinar itu Berjodoh Buktinya setiap ketemu sama abang Abang selalu nolongin dia Ini berarti Abang selalu akan jadi jagoan Dan dia akan selalu dalam masalah Aha Yang pikir yang aneh-aneh di lu Bu Ah Ya bau oli lagi Ini kan cuman perumpamaan bang Ya abang jangan marah segitunya amat Buktinya Tolong Tolong Gua baru basen kasih tau kalo Buktinya bikin keributan lagi Hah? Dimana Den? Warung dekat mau bensin Makasih Den Gak tapi gak bener-bener Wajib Jangan pemabuk Benjennya cuma nolong Buktinya 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 Setiap hari lu cuma bisa minta maaf aja Lu bilangin sama orang tua lu tuh Lalu dia besok masih bikin onar Gua patahin tangannya Lu ngerti lu? Sekali lagi saya minta maaf pak Nanti saya yang ngomongin bapak saya Bokong Bokong galang Bokong Bapak Bapak gak nyolong Gak nyolong bapak Iya nanti bapak jelasin menggalang di rumah aja Pas sekarang kita pulang ke rumah Ya Sekali lagi saya minta maaf pak Pak Lu tolong jaga bengkel Iya bang Baik pak Cepat nanggok malah aja pulang dong Baik pak Ah Ingat lu Berani sama orang tua doang lu Ma Ma Astaga Mabok lagi bapak lu Hah Pak Pak Lu tuh kapan sadari sih pak Kapan sih lu sadarnya ya Ma Ma percuma kalo ngomong sekarang sama bapak Bapak tuh abis mabok Mana mungkin bapak dengerin ma Dasar laki gak punya tanggung jawab Emang lu pak ya Bukannya jadi kerjaan lu Malah mabok aja urusan lu Makan selan kemis Ada duit dikit lu pake buat nenggak minuman lu Bapak Nesel gue tuh kawin sama lu pak Bu Aku gak mabok bu Aku minum cuma sedikit Ma Ada aja alesan lu pak Ada aja alesan lu Eh pak Kaga inget tuh Tuh depan mata lu kuburan Inget mati tuh Enget lagi Udah dong ma Bapak tuh tadi bisa dipukulin orang depan warung ma 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 gak asian apa Bapak lu mesti digebukin lagi biar sadar Eh mak Ma Maksudnya mak Maksudnya lu bisa digebukin Biasa ga lemak lu Dari baban lu bisa digebukin Ma Ma Mas 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 Ben Benny Eh maksudnya gak tahu gini lo Sehari yang gua bercit rumah lu Apa hari Udah maksudnya Ma Juita Juita Kaga usah banggil ade lo Ade lo gak ada Ben, Benny juga gak ada, Adi lu udah pernah pergi semuanya Gak lama udah deh, mendingan lu pergi Ke bengkel, ke bengkel, cari duit emang, udah gak punya duit, jalan gak punya duit emang nih Mas Andi, itu kan laki-laki yang waktu itu datang ke rumah dan ngaku kalau Sinar itu kerja sama dia Mas Andi, loh, itu kan laki-laki yang waktu itu datang ke rumah dan ngaku kalau Sinar itu kerja sama dia Ngapain Mas Andi sama laki-laki itu? Bang, stop bang! Stop bang! Jangan-jangan ini semua ulah ke Andi Jangan-jangan dia sama seperti kakaknya Pagi dan siang yang kerja di kantor, malamnya jual diri Hai, Sinta Ngapain kamu di sini? Jangan-jangan urat malunya udah putus ya Kamu sama kan, kayak kakak kamu? Sebagai pelacur Barang lo hilang Makanya lain kali yang benar dong kalau bawa barang Wuh, wuh,31 Wuh, emang, ayo Nahтum? Ya benar dong? Nahatan, payah Orang lo hilang Datuk Bang! Eh, stop. Lu mau yang mana? Yang ini deh. Yang ini deh. Yang handphone dua. Berarti ini punya gue ya. Sorry. Wih. Gila, men. Nanti mau yang ini. Di malem, kita pesta gede-gedean. Yoi bro, duit kita banyak nih. Tapi ini mesti kita jual dulu. Gampang. Kita ke mall aja. Kan rame tuh. Semuanya ada yang mau, ya nggak? Ma. Mama. Kandi. Ma. Kenapa tiba-tiba datang ke sini, sayang? Kenapa nggak telepon Mama dulu? Kandi mana, Ma? Eh. Gawin. Lu main ke sini. Kak Andi ngapain di rumah? Emang kenapa? Kan pulang cepat dari kantor. Nggak usah bohong deh, Kak. Tadi di jalan aku lihat Kak Andi sama laki-laki itu. Agus. Ngapain Kak Andi sama Agus? Agus siapa maksudnya? Nggak usah bohong lagi deh, Kak. Jelas-jelas aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Pasti Kak Andi kan yang ngeru Agus untuk ngejebak sinar? Iya kan? Oke. Oke. Emang aku yang nyuruh Agus. Tapi aku nggak maksud apa-apa kok. Aku cuma pengen kasih pelajaran ke sinar atas apa yang dilakukan ke aku. Kak Andi tuh nggak pernah mikirin aku ya. Sinar itu adik ipar aku. Aku tinggal sama dia dan aku tinggal sama keluarganya Ferry. Dan aku cinta sama Ferry. Gimana kalau dia sampai tahu pernikahan adiknya gagal gara-gara Kak Andi? Bisa-bisa pernikahan aku yang hancur, Kak. Win, Win. Kamu nggak usah takut. Ngapain juga kamu khawatir? Kalau ternyata Ferry menceraikan kamu ya... Mama bisa cari laki-laki lain buat kamu yang lebih baik lagi. Mama sama Kak Andi tuh bener-bener keterlaluan. Nggak ngertiin posisi aku. Ya udah, daripada ini semua tambah berantakan. Aku aja yang beres ya. Win, Win. Tunggu, tunggu. Win. Ingat ya. Kamu jangan ngomong apa-apa sama mereka. Awas. Kamu jangan bodoh. Kalau kamu ngomong yang sebenarnya sama mereka. Bukan cuma kakak kamu Andi yang kena getahnya. Tapi hidup kamu akan sengsara. Tau kamu. Udah deh ma. Aku nggak pengen denger kata-kata mama lagi. Pokoknya aku bakal cerita semua ini sama mereka. Eh, Win. Tunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kak? Ini kamu lupa ya. Tempat makan kamu ketinggalan tadi di rumah. Lupa ya? Apa-apa biar kakak anterin aja nanti ke kantor kamu ya. Kira-kira jam berapa ya kakak enaknya anterin. Jangan, jangan, jangan kak. Jangan malu-maluin aku di depan temen-temen aku lagi deh. Udah cukup ya kakak buat masalah di rumah. Sinar? Ada apa sayang? Gak apa-apa bu. Ini tempat makan Sinta ketinggalan. Aku maksudnya mau anter tadi kan ke kantornya. Tapi kata dia emang dia mau makan di luar aja sama temen-temennya. Sinta, Sinta. Dikirain ada apa. Pakai buang-buang uang segala makan siang di luar. Udah lah, udah lah. Ayol lah. Udah emang bro. Eh, kamu mau makan dulu apa mau nonton dulu? Kita makan dulu aja deh. Nah nih dia orang. Bro. Ada apa yang bagus nih mbak? Murah lagi? Enggak mas, makasih. Mas apaan sih? Kok ngikutin saya terus kan kan udah bilang enggak? Mbak, jangan marah gitu dong mbak. Saya kan cuma nawarin barang nih. Mbak, liat dulu mbak. Ini handphone bagus banget sumpah. Ini model paling baru. Mas, saya nggak berminat. Makasih ya. Lebih baik sekarang mas minggir deh. Yuk lah. Mbak, liat dulu mbak. Ini barang-barang bagus. Kok di toko kayak gini mahal? Saya bilang liat dulu. Ih maksa banget sih mas. Kan saya bilang nggak mau nini-nini. Iya liat aja dulu ini handphone yang bagus. Hidup. Ada kameranya. Iya nggak peduli saya nggak mau mas. Mas, mas! Mas, mas! Handphonenya! Woy! Cabut, 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 cabut! Ada apa ya mbak ya? Nggak tau tuh pak. Ada orang jualan maksa banget. Ini deh infonya saya tutipin bapak aja ya pak ya. Makasih pak. Makasih pak. Makasih pak. Mbak, mbak, mbak! Hapenya mbak! Saya Sinta. Eh, lo berdua mau nonton juga? Nggak. Kita... Habis makan siang. Lo cabut ya? Eh... Iya nih. Habis gue lagi bete. Tapi jangan bilang-bilang bos ya. Gue denger-dengar. Katanya kakak lo nggak jadi married ya. Ya gitu deh. Kakak gue ada masalah pribadi sama calon suaminya. Yang gue tau kok nggak kayak gitu ya. Gue kan sepupu punya calon suami kakak lo. Jadi gue tau. Setau gue kakak lo ketang kebasah ya di tempat pelacuran. Dan gosipnya kakak lo juga kerja di sana. Yang bener sih. Lo kalau ngomong dipikir ya. Apa bukti yang lo duduk kakak gue kayak gitu? Ya kalau menurut gue sih masuk akal juga kalau kakak lo kerja di tempat kayak gitu kan. Karena keluarga lo itu keluarga yang pernah mampu. Jadi kakak lo itu butuh harta yang banyak. Untuk mencukupin kebutuhan keluarga lo. Belaku. Yaudah. Eh Sinta. Mendingan lo di rumah aja. Kalau lo nggak mau ngedengerin bosip tentang kakak lo itu. Kalau nggak, lo buktiin dong kakak kita-kita. Kalau kakak lo itu bukan pelacur. Jaga omongan lo. Sin, sin. Pak, kalian hati-hati kalau jalan pak. Maaf, maaf pak. Saya buru-buru nggak lihat kiri kanan pak. Sekali lagi mohon maaf ya pak. Kok jalan kaki sih pak? Kenapa nggak naik mobil atau takki aja? Ya. Rumah saya kan dekat di sini mbak. Ngapain harus taksi pemborosa? Ini duitnya saya pakai untuk keperluan lain. Duit Pali kan banyak. Dari anak Pali. Ada dari Sinta. Ferry. Dan juga menantu Pak Ali si Windy. Apalagi si Inan. Dengar-dengar dia jadi wanita panggilan. Dan... Pelanggannya orang-orang kaya. Nggak disangka ya Pak Ali. Pak Ali ini kelihatannya keluarga baik. Alim. Ternyata busuk Pak Ali. Ayo mah. mak Severi. Sana jangan lupa. Di siniенты nggak bisa Baruhan ayam seneng, adopted Pali. Lupin! Awas! Lepat! Lepis. Lepis. Tidak! Adakah ini? Adakah ini? Bapak, Nabi. Bapak, Nabi. Bapak, Nabi. Bapak. Ya Allah, Nabi. Kawan, kawan. Bapak, Nabi. Terima kasih, Nabi. Kalau tidak ada kamu, Bapak sudah mati. Sama-sama, Pak. Saya juga senang bisa nawangin Bapak. Maaf bahwa saya boleh tahu. Bapak tadi nggak lihat apa ada listrik putus. Enggak, Nabi. Kenapa Bapak masih tetap jalan ke arah sana? Enggak, Bapak nggak lihat, Nabi. Bapak tadi ngelamun. Bapak nggak lihat kalau ada kabel yang putus. Ya Allah, untung saya masih selamat. Sekali lagi terima kasih, Nabi. Sama-sama, Pak. Pak, hujannya udah reda, Pak. Gimana kalau Bapak ikut saya ke bengkel tempat saya kerja, Pak? Begitu Bapak bisa nenangin diri Bapak sekalian. Keringin baju Bapak. Baik, baik. Baik, baik. Keringin. Baik, baik. 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 Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. anak-anak muda yang baik sekali. Sekali lagi, Bapak. Terima kasih. Alah, Bapak bisa aja. Saya kan cuma bikinin teh doang, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Nih, Bang Galang yang nolongin Bapak. Ya, benar-benar. Terima kasih, Nak Galang. Terima kasih kalau nggak ada Nak Galang. Bapak pasti sudah celaka, Nak. Sekali lagi, terima kasih, Nak. Udah lah, Pak. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Itu udah kewajiban kita sebagai manusia untuk saling tolong-menolong, Pak. Maaf. Kalau emang saya boleh tahu, Pak, sebenarnya apa sih mengganggu pikiran Bapak sampai-sampai Bapak tadi hampir celaka? Saya sendiri juga nggak tahu. Apa salah keluarga saya sampai kami harus menanggung beban cobaan yang seberat ini? anak perempuan saya difitnah dan dituduh jadi pelajor. semua orang tidak percaya dengan keluarga kami. Padahal saya yakin. Yakin dan percaya kalau anak saya tidak akan mau melakukan perbuatan kotor dan sehinai. Dia adalah anak yang baik. Baik sekali. rajin ibadahnya. Pintar ngajinya. Saya juga pintar ngaji, Pak. Tapi kenapa semua orang tidak percaya dengan apa yang diomongin oleh anak saya? Saya ikut prihatin ke kejadian itu, Pak. Saya memang nggak ngalamin, Pak. Tapi saya cuma bisa bilang ke Bapak itu sabar. karena Bapak harus ingat satu, Pak. Allah nggak akan ngasih cobaan untuk umatnya di luar kemampuan umatnya, Pak. Insya Allah nanti, Pak. Di balik semua cobaan ini ada sesuatu yang indah dan kebahagiaan yang datang untuk keluarga Bapak. Mungkin saya seorang tahu, Pak. Tapi Bapak harus lihat ke depan untuk ngadepin suatu masalah. Iya, Nakalang. Tidak seharusnya Bapak berputus asa. Terima kasih, Nakalang. Sama-sama. Dia menolong kamu dan kamu selamat. Teganya kamu melakukan itu. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Ibu! 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 Siapa, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah baru dicariin. Ayah, kok lama sekali Kak Potik mana sih? Dari apotek langanan kita, Bu. Ayah tadi hampir aja celaka, Bu. Celaka? Celaka gimana ya? Tapi ayah nggak apa-apa kan? Alhamdulillah ayah nggak apa-apa. Ini semua juga salah ayah. Ayah jalan sambil melamun. Dan ayah tidak melihat kalau ada kabel listrik yang putus dan hampir saja mengenai ayah. Tapi, Bu. Ada seorang anak buda yang baik yang membantu ayah. Yang menyelamatkan ayah. Makanya, ayah itu kalau jalan jangan sambil ngelamun. Ayah itu mikirin apa sih? Ayah kok diem? Emangnya ayah ngelamunin apa? Ayah mikirin aku ya? Tadi ayah ketemu dengan tetangga kita. Dan dia membicarakan tentang kamu, Sinan. Maafin aku ya. Ayah. Ibu. Gara-gara aku. Jadi ada masalah di keluarga ini. Tidak, tidak, Sinan. Kamu tidak salah. Ayah yakin kamu tidak akan pernah melakukan perbuatan serendah itu. Mereka saja yang punya pikiran picek. mempunyai pikiran yang sempit. Ini semua juga salah ayah. Kenapa ayah harus mendengarkan kata-kata mereka? Assalamualaikum. Kau tidak salah. Ya, kamu sudah pulang, Sin. Sinta kenapa, Sin? Ya, Bang. Kita pulang ya. Ayo. Wah, Bang. Bang, Bang, Bang. Ini tesnya apa, Bang? Wah, jangan-jangan tes Bapak yang tadi loh. Coba deh, Bob. Lo lihat di dalamnya. Ada dompet nggak? Lo lihat KTP-nya. Kan ada alamatnya tuh. Ada nih, Bang. Dimana, Bob? Alamatnya Jalan Sedayu nomor 7. Lah, Bang. Sedayu? Ini bukan rumahnya sinar, Bang. Jangan-jangan, Bapak tadi. Bapaknya sinar dong, Bob. Wah. Coba lo cek lagi di hadapan aja, Bob. Tuh, ada obatnya, Bang. Obat? Iya. Tuh. Nih, lo masukin lagi ke tempatan. Wah, Bang. Berarti ini udah diatur, Bang, sama Allah, Bang. Supaya Abang bisa ketemu lagi sama sinar. Udah. Nih. Sekarang. Abang nganterin deh, nih, tasnya. Udah, Bang. Ini namanya jodoh. C-O-D-O-H. Udah, sana, buruan. Gue nganterin dulu deh, Bu. Iya, sana, cepetan. Kamu itu kenapa? Hari ini lagi ada masalah. Tadi kakak tanya, gak dijawab. Ditelepon juga jawabnya ketus sekali. Lagi ada apa sih? Sinta. Kalau kamu memang lagi ada masalah, cerita aja sama kakak. Udah deh, kakak. Kakak gak usah sok peduli sama aku. Lebih baik sekarang kakak keluar dari kamar aku. Aku lagi pengen sendiri, kakak. Pasti memang kamu lagi ada masalah, ya? Kalau enggak, adik kakak gak mungkin seperti ini. Ayo cerita sama kakak ada apa sih? Kakak mau tahu masalahnya apa. Kakak yang udah jadi masalahnya. Maksud kamu apa? Kakak gak usah pura-pura gak tahu deh, kan? Semua ini gara-gara kakak. Gara-gara kebodohan kakak. Sekarang aku yang harus nanggung semua omongan jelek tentang kakak. Semua teman-teman aku di kantor juga udah pada tahu, kak. Kalau kakak gak jadi nikah sama kak Said. Itu gara-gara kakak masuk rumah Burdi. Dan sekarang, kak. Mereka mengira kalau kakak itu adalah pelacur, kak. Astaga. Ngomong apa sih tuh, anak? Dia gak boleh ngomong gitu terhadap sinar. Keterlaluan. Tapi itu gak benar, Sinta. Itu semua fitnah. Kakak di jebak. Kakak gak seperti itu. Kalau gitu kakak harus jelasin sama teman-teman aku supaya mereka semua gak ngejek aku lagi, kak. Cukup, Sinta. Kamu gak boleh ngomong gitu sama kakak kamu. Dan kamu gak usah dengarkan omongan kawan-kawan kamu. Sinar itu kakak kamu. Dia bukan pelacur dan dia gak mungkin jadi pelacur. Kamu harus tahu itu. Tega-teganya kamu ngomong begitu sama sinar. Setiap hari sinar membantu kamu membereskan semua keperluan kamu. Gak ngerti, Bu. Tapi tuh, aku tuh... Sinta. Harusnya kak sinar tuh mikir dong. Jangan percaya sama orang gitu aja. Masa kak sinar diem aja, Bu? Lagi pula kak sinar harus mikir sebelum dia masuk rumah bordel itu. Masa kak sinar percaya gitu aja sih sama orang yang gak kenal? Cukup, Sinta. Sinar meragukan itu semakan yang disayang sama kamu. Dia gak sempat lagi memikirkan tempat itu tempat apa. Yang dia tahu dia menolong kamu dan kamu selamat. Tega-tanya kamu melakukan itu. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Bu? Ibu. Bu! 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 Ibu! Capa, Bu? Ibu, ya Allah. Ibu, 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 ibu. Ibu, 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 kenapa, Bu? Ibu, maafin Sinta ya, Bu. Bu, Bu. Bu. Ayah, ayah, tadi ayah beli obat ibu, kan? Sekarang obatnya di mana? Ayah ambil dulu, sebentar ya. Terima kasih. Berhati. Berhati. Sekarang, Kak, Ibu. Ibu. Loh. Mana obatnya kok gak ada? Apa saya taruh di kamar kali? Tapi rasanya saya belum masuk kamar dari tadi. Minumannya gak dihabiskan, Sinta. Cukup, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pasti ketinggalan di bengkel tempat saya berteduh tadi. Sinta, Sinta. Obatnya gak ada. Mungkin ketinggalan ketidakat tadi ayah berteduh di bengkel. Yaudah, biar aku beli kapot nih obatnya ya. Ayah sama Sinta tolong jaga ibu dulu sekarang. Iya, cepat ya, Kak. Iya. Ya Allah, selamatkanlah ibuku. Kuatkanlah ia sampai aku mendapatkan obatnya. Aku mohon, ya Allah. Kamu kenapa? Kok jalan terburu-buru? Orang baik seperti kamu gak mungkin disia-siakan olehmu. Suatu saat nanti, Allah akan kirimin kamu jodoh yang jauh lebih baik dibanding tunahan kamu itu. Terima kasih ya, Nak Galang. Nak Galang sudah repot-repot datang ke rumah kami. Untung Nak Galang datang. Kalau sampai Nak Galang gak datang, mungkin saja nyawa ibu gak tertolong. Bapak juga mau berterima kasih sama kamu, Nak Galang. Sama-sama, Pak. Bapak sama ibu gak perlu berterima kasih yang berlebihan sama saya. Itu udah menjadi kewajiban saya untuk menolong orang yang sedang membutuhkan. Dan udah menjadi kewajiban saya juga untuk membalikin tas itu pada pemiliknya, Pak. Saya bisa nemuin alamat Bapak karena saya gak sengaja ngeliat KTP itu ada di tas Bapak. Makanya saya bisa kesini. Kalau begitu, sekarang saya permisi dulu ya, Pak. Bu. Sekali lagi, terima kasih ya, Nak Galang. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar aku antar kamu ke depan. Aku antar Galang ke depan dulu ya. Mari. Mari, mari, Nak. Terima kasih ya. Kamu udah ngelamatin orang tua aku. Karena kalau gak ada kamu mungkin... Sinar. Seperti yang aku bilang. Kalau itu emang udah kewajiban aku. Jadi kamu gak perlu mikirin lagi. Ini semua gara-gara aku. Maksud kamu? Aku yang membawa masalah ke rumah ini. Ibu sampe sakit seperti itu. Itu juga gara-gara aku. Pantasnya kamu mencintai. Maaf. Kalau aku boleh tahu... Emang sebenarnya ada apa? Yang aku ingat ada beberapa kejadian aneh. Belakangan terjadi sama aku. Dari mulai... Ada orang yang mengaku-ngaku kenal sama aku. Sampai aku dijebak. Oh, kamu... Kamu ingat kan waktu itu... Waktu kamu pernah... Pernah nyelamatin aku. Dari tangkapan polisi di rumah bordil. Aku bilang kan ke kamu. Aku dijebak sama orang. Iya, aku bilang kok sama kamu. Iya, aku ingat dijebak. Iya. Terus? Ternyata tunangan aku, Said, juga ada di sana. Orang yang menjebak aku sengaja. Dia juga mengajak tunangan aku ke rumah itu. Biar tunangan aku bisa melihat aku ada di tempat itu. Sehingga Said marah. Sampai dia berpikir tentang aku yang macam-macam. Dia mengira aku perempuan tidak baik. Sampai akhirnya dia membatalkan... Pernikahan kami. Karena peristiwa itu ibu sampai sakit. Aku ngerti perasaan kamu. Sudahlah, kenapa aku jadi cerita sama kamu, ya? Iya. Sekali lagi saya minta maaf, Said. Aku cuma bisa ngomong. Ngomong apa? Mungkin kamu harus sabar. Kamu harus percaya. Kalau ini semua cuma cobaan dari Allah. Kan kamu harus ingat. Di balik ini semua. Pasti ada sesuatu yang lebih baik buat kamu. Yang akan Allah kasih. Karena kamu orangnya baik. Orang baik seperti kamu gak mungkin disiasiakan oleh. Suatu saat nanti... ...Allah akan kirimin kamu jodoh yang jauh lebih baik... ...dibanding tunangan kamu itu. Iya. Itu benar. Dan aku satu-satunya orang... ...yang rajin mendoakan kamu. Supaya kamu dapat jodoh yang lebih baik. Dan ketika itu terjadi... ...aku orang pertama yang akan mengucapkan selamat ke kamu. ...yang juga cintai dirimu. Jumpa kamu. Lepas gambar. Kita sekeluarga mengundang kamu makan malam. Mobilnya keren banget. Masuk. Bapak sudah gak sabar ingin ketemu sama kamu. Dari tadi nanya enak galang terus. Aku jadi ngerepotin. Gak repot sama sekali. Entah. Kamu gak begitu suka sama Sinar. Karena Sinar menjadi kebanggaan dalam keluarga mertua kamu. Kamu senang dong. Kalau pernikahan Sinar itu gagal. Saya lihat sendiri. Mereka pesta. Senang Sinar gagal menikah. Kamu pulang Sinar apa? Mereka pesta. 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 Mereka pesta.